Hai Oke guys game terakhir ya antara onyx melawan bigetron beta semoga ada lagi pakai Alpha possible pakai Baxia final Onyx Boy memang power banget guys dengan kita lihat apa yang dilakukan oleh tim Onyx dengan draft membawa Alpha ke bisa-bisa dianggap emang Hai Oke Alpha is online nah menghentikan narasi pakai tamu sih adakah Smackdown tuh bahaya ini loh sekali lagi DMC tetap dikasih sama container ya betul yang gimana kita akan melihat kali ini dari selanjutnya titik dengan Valentinanya mencoba untuk berbeda te-hati lagi tewas Paul tabrak gaming dilakukan sedangkan permainan dari tim di getroll seperti kita gerasi beda 3 player yang langsung ada di arah river terkena Owen target operasional utama dari tim bigetron awannya masih bisa mundur tapi awan tidak ingin mundur awan ingin memberikan beberapa pelawan tapi ternyata dia pilih nah kamu sih tetepkan mbak iya lemah dan habis tapi dibalikin dia tahu dari tim bigetron bagaimana cara bermain dari tim Onyx jadi saling berpukar saja saja tapi kali ini Owen lumayan lebih hati-hati lagi di wakon BBC terhadap seorang di CV dengan hero power e-cloud masih kuat hati-hati masih mengumpulkan tadi si versi di game keempat pakai klub ngeri kali guys keempat dia butuh banget level harusnya lebih ngeri ya dan kita akan melihat dari arah tartalnya sebentar lagi akan spawn siapa yang akan kita mendapatkan tartal tersebut apakah dari tiga tahun teponik karena satu yang pertamanya bergerting untuk bisa memaksimalkan level dari keseluruhan tim tersebut sekarang narasi bermain begitu Barbar tapi generasi harus coba tertertel pertama guys belum coba untuk melakukan fight terhadap ini iya ini tim peti cukup panjang dan lupi coba baju ke bagian depan final stressnya gagal untuk mendapatkan siapapun Owen coba untuk langsung ngincar salah satu tangan gagal guard di tangan seorang Boy akan mendapatkan tartal kah adu retribusi akan terjadi sebentar lagi Owen kibang masih dicari namun pemain-pemain dari timonik seperti agak setiap kesulitan walaupun itu lebih besar sekali narasi berasal untuk beratkan sebuah debitnya dapat wosipol cini mahal sih yang Tartal yang pertama dan tiga pemain Ony down mungkin Boy bisa menciptakan satu momentum yang istimewa tiga pemain yang baru dikumpulkan tapi yang dia terbangin adalah wosipol yang begitu tebal beserta seorang Finn seorang healer yang langsung mengisi darah rekan satu timnya di saat yang tepat sehingga keadaan berbalik Tartal pun didapatkan tiga poin full diuntungkan sehingga perbandingan segera gol di aralige sekarang 2000 go cukup jauh dan ini benar-benar diuntungkan bagi bigetron beta dari sisi early game nyari mod itu yang saya bilang Alpa ketemu saya sama monopler dan batin ketemu sama baksyiah dominan gratis Iya ini apa yang akan bigetron Alpa tentunya ya susah berat sedikit enggak ngaruh harus ada minor mistake yang terjadi dari tim bigetron tapi dari tadi juga bigetron sekarang kelihatan gimana rapihnya gimana disiplinnya dari tim bigetron untuk melakukan teamfight bahkan mancing pemain dari tim Onyx bahkan ada di kitar toh dimiliki ketiga aja dan kita sudah memiliki enak totalisme luar biasa udah benar tunggu dimiliki teman-teman dari tim bigetron beta tapi sekarang si dalam aja bicara cloud di arah game Bcd yang tertekan tapi kalian dengan cukup percaya diri bisa untuk menambahkan budi-budi gold dan sekarang dia juga udah memiliki deman tersebut sebentar lagi otomatis dari seorang CV udah bisa memberikan demikian begitu besar dengan bajing dunia terhadap musuhnya sendiri itu penyari ini enaknya ketika lu menggunakan Florin ya sebetulnya bisa melakukan gila atas CV CV enggak harus pulang untuk ngisi HP bar nya dan narasi posisinya sudah ada di janggal dari tim Onyx ada yang lakukan penekanan CV yang akan coba untuk maju oban akan menjadi target utama dan rej dan rivet akan digunakan CV dalam ancaman tidak ada battle mirror image namun masih ada efek heal yang dikeluarkan oleh pin itu Florin yang bener-bener nyebelinya tadi CV yang cukup sekali penuh lagi darahnya dengan sekejap tapi kita bakal melihat di area parlo bak terjadi tim fight tentunya dimana narasi menjadi target utamanya lupi dirasuki seorang Angela tapi gak permengaruh besar gak ada impact full tentunya di tangan seorang Boy apakah Boy mampu berikan depan besar terhadap musuhnya yang dihadapi kali ini lalu si Paul lagi dan lagi berhasil mendapatkan kedua tapi Boy di pas satu mundur parlo bak kembali direlakan diikhlaskan karena beramal itu penting remote bener ini bisa dijambak seharusnya dari tim Bigotron kalau mau langsung press press dan itu sudah dilakukan oleh tim Bigotron dimana sekarang itu lagi-lalu selesai untuk menggulur waktu turun apalagi sekarang entah musuh OP kali guys dari dulu sih sebenarnya OP juga banget ya siap di posisi di atas masih 40 di menurutnya masih udah melakukan clear dan akan mengincar turet bagian top line yang tanpa adanya penjagaan ini narasi bener-bener uh Boy dari arah toplinya segera-segera xpiliat dipukul Boy pun ya kayak anggap pun geli-geli-geli Aduh geli-geli tuh langsung kabur begitu saja jadi berarti memakai ulti pak dia pakai ulti pakai pengen itu bisa penuh lagi darahnya nambah terus bro nambah terus Oh tidak kepake tapi tetap aja pengen masih ada masih bisa memantulkan damage dan memberikan satu boy HP kembali terhadap dirinya sendiri ya lalu terkadang kita akan melihat dari seorang narasi mencoba terbuka split push tapi lagi seorang Boy udah berhasil maka tinggal terlebih dahulu kita melihat juga di bagian batu link udah dapet pemain dari tim onyq udah ready tapi sangat disayangkan sir perlawanan ataupun inisiasi akan sangat dilakukan oleh teman-teman tim onyq terhadap tim Bigetron remote Iya di penyerangan nih nggak sih atasnya dimainkan sama seorang narasi midnya udah mulai pressing wasipol kena satu target awal-awal-awal sama pemain-pemain dari tim Bigetron terkena efeksan memang ada veteran race untung masih punya klik tapi terkena efek terifai tipis banget harus menggunakan konsil d-nya telah tutup lakukan backup wadaw unggul 4000 gold Oh 3000 lebih tepatnya untuk tim Bigetron di menit ke-6 ini angka yang lumayan beda-beda setengah item untuk di awal wasipol wasipol menangai hutan dari tim onyq apakah itu berhasil sepertinya iya buat ngeganggu terakhir bro tapi karena tidak ada backup dari seorang wasipol kembali menarik diri Owen menampung damage saja yang cukup besar dihasilkan oleh tim Bigetron dimana sekarang targeting menuju karena seorang finfin masih punya flicker si vh kalau dikasih florin berhaya guys ready blazing duit juga ready tapi belum digunakan ublisnya tidak ada itu yang membuat wasipol free turtle bro menarik diri di bagian top lane atau bottom lane 4-0 7-7 ada perlawanan sama sekali masih bisa di defense selalu piluti mencoba dulu dengan perlawanan bisa akan sangat sulit dengan adanya terbatasnya dua level dari arah expilinya dan sekarang perbandingan goal semakin jauh lagi 4.000 goal bukan hal yang baik tentunya bagi teman-teman dari tim onyq kodiki dan sekarang dari Bigetron beta mereka akan coba untuk invasi ke arah out-out area mid lane tapi begitu sulit karena adanya empat pemainnya udah makan defense dari segi item kita lihat adanya di mana terforkan golden staff itu udah cukup banget buat seorang CV itu bisa open war ataupun join ke cara baiknya lalu gimana kali ini diametnya sangat sakit juga karena lupi gimana lupi maja guys dengan adanya 1-2 aja belum mampu untuk membendung demikin lebih hasilkan desorong dan kitty kembali kini dan cuti masa bisa Owen setengah darah tiba-tiba final flash leasing buat sepertinya dari tim onyq wala tambah bahaya exp barnya lo semua CV dengan flexing membuat dari tim onyq walaupun berbalik karena pelakang udah coba untuk diinjar terkerep enak-enak tapi bala betul-betul sih 4 pemain dimastikan jauhnya tim onyq prodigy epong skuai patah pemain tumbang Owen yang terselamatkan momen diciptakan oleh seorang CV dengan basing tweetnya jemits begitu besar yang dihasilkan membuat semata menarjim onyq prodigy berhasil di pukul mundur beserta kehilangan satu bau peta diarang iklim dari tim onyq prodigy sekarang bigetron bener one-sided game berhasil melakukanawan dalam bahaya odak ancaman orang-orang dikejar tapi awal kita mundur kali ini satu beta planet masih menjadi milik dari tim bigatron betar ini sudah harus jadi nih Athena gak sih jenis Athena cuy gue rasa nih finishnya masuk bro antar strike jadi di tangan Boy lumayan ada DM yang bisa dihasilkan tapi nggak bisa menembus bedanya 9000 cuy oke bedanya 9000 udah kejawab ini bakal di jambak habis-habisan tim onyq Iya bisa aja satu Lord strike push istil bro iya ya balik lagi hanya tersebut saran saja apa yang harus dilakukan teman-teman dari si oke lah Lord pertama udah pasti di tangan jethron ya sih ya siapa yang mau ngelawan jadi milik dari megatron perbandingan level cukup jauh juga bukan jawaban tentunya tetapi kalau sekarang nggak jauh-jauh banget dua level doang gua kira sampai level 15 tapi enggak tapi dia mesinnya loh si v-nya ini yang belum menyulitkan bagi tim onyq selalu menggunakan peta minor ini oke lah 80 menit 10 cuy Iya ini sih harusnya bisa lah giveaway untuk diimbang ya kalian yang mau siang terhadap juga bro secaranya gampang sekali udah tinggal comment aja di live chat bersama at least satu bestaret pembangin kalian panjang harusnya tuh ya Instagram kalian jadi contoh misal gobtr ayo pasti menang strip at bla 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 kayak begitu langsung komen sekarang juga semangat di favoritkan seperti bikin lagi semangat untuk menghancurkan bestaret siarami klik wengar saya konek tetapi gaira sekaligus tapi lihat awal kita akan mematuhkan satu besar tumbang-tumbang tapi lihat CV-nya tumbang ngomong-ngomong balik 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 ya onyq tapi beda satu bakal dibalikin keadanya tapi ternyata bigotron masih bisa untuk mundur terlebih dahulu remote iya mudur adalah langkah pasti dilakukan oleh tim bigotron mereka nggak mau ngambil langkah yang begitu gegabah untuk melakukan peperangan walaupun dari segi goldnya menang dari segi item isesinya udah pasti jauh beda satu item antara tim bigotron dan juga tim Onyx tapi ke sekali lagi kebisikiran dari tim bigotron harus diacungi jempol sekarang udah ready lima pemain sekaligus mereka mau menekan sekarang boleh boleh banget tapi hitung-hitungan ya karena udah tinggal satu menit lagi nih Lord yang kedua akan hadir item isesinya jadi wonnya jadi korosinya jadi ditambah dengan adanya Florin ini akan memperkuat dari seorang CV lalu juga narasi waduh narasi jadi anti-quirasi jadi Immortalia jadi buka Inferno pakai dominan ice apa enggak bocor dari Boy sulit banget dari Boy sendiri dia bener-bener full-damage item ternyata bukan jadi solusi juga maksud gua dengan di awal itu juga iya-bio washi Paul seorang washi Paul tadi di bagian belakang kembali banget mau maju ke depan superminian ready dari dua web-bio washi Paul terjebak bakal cepat ini tolong beres banget Allah kembang tipis banget masih bisa terselamatkan di bagian belakang dua tuker satu tidak menjadi masalah bagi tim Bigetron beta iya malah mereka unggul loh ini junglernya yang berhasil untuk ditumbangkan 131 angka Boy bener-bener pun udah di amankan oleh seri ganteng ya ini Lord udah pasti gratis untuk tim Bigetron tanpa adanya halawan yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Onyx kulit finnya udah hadir di pit Lord bawah jalan sudah nggak perlu ada washi Paul menurut gua bisa ngelort bisa dapat enak banget bener banget Lord in hand Lord kedua di tangan Bigetron lagi ya dan inilah dia ancaman terakhir dari tim Onyx Prodigy mampukah mereka mereka mempertahankan base mereka atau maka mereka akan kehilangan game yang kelima kali kemungkinan besar ya kemungkinan besar sih bisa hilangnya komisku ini terbedaannya udah mulai cepet banget guys apalagi ditambah pistol ya makin sadis lagi bro nggak bakal diberikan juga oleh tim telah Lord yang luar dari mid guys open ke left game udah thank you dari Baxia washi Paul dari narasi dan cutie juga ini DMC bisa masuk kecari ganteng mau kedi udah pasti diantem banget bro nyep bing dimana kali kita bakal melihat lords akan bergerak dari arah mid lane Monik mencoba untuk lakukan defense main lebih sehat dengan final flashnya tapi ada dengan Bigetron CV pergerakannya ada antifasi oleh teman-teman dari tim Onyx tapi kita bakal melihat kali ini besar aja boleh dihancurkan panas leis masih dimiliki dasarang Lutfi Bigetron dihilangkan seluruh webminiannya masih bisa dikeluarkan rapi Onyx Prodigy ini harusnya masih aman sih desa kan satu buah webminian terakhir tapi mulai masuk nampaknya kali dari sebagian karena narasi dari onyx pun sendiri kliring cepat juga lumayan menggunakan seluruh sumber daya alam yang ada kali ini ribut Iya gimana dari tim Bigetron inisiatornya harus washi Paul dulu washi Paul masuk disusul Sive sama narasi cuma awas itu terjadi sifatnya Hai kenapa ini banget namun ada pembalingan keadaannya terjadi sifatnya fencing duit orangnya menolak Sivek walah imortalnya telat ya guys ya kehilangan dua pemain yang cukup inti Sivek dan juga dan cutie namun penyerangan masih dilakukan sulit-sulit balik-balik balik-balik darah narasi mundur finnya digebok habis-habis hati-hati lho untuk mundur kembali kenal lawak nanti ya keadaan kaya jernyata pecah gooi teman juga Israel washi Paul pasrah ditendangin oleh seorang di generasi doang ya mencoba untuk melakukan defense kali ini agar sangat berat job deseng dilakukan empat melawan satu bukan tapi dan kita betul lagi balik sih sama sifat cuma ini ini tarah-tengahnya tumbang guys cara jarang mitlein tapi Sivek sudah kembali ke line of down berserta dan city yang dimana kali ini Sivek merupakan demikilah terbesar dari tim Bigetron Sivek adalah pemain kunci sebisa mungkin Sivek enggak boleh tumbang apabila Bigetron ingin memenangkan game ngelirin udah damankan oleh Sivek ya makin seru udah menit 15 full dikasih dijanggal untuk seorang di dan lagi dinya nggak boleh ke pick-off dan tadi dari Sivek emang apes banget kena final slash nggak bisa kabur ke bagian belakang karena tadi dari puriwanya kalau nggak salah udah digunain juga dan battle mirror image juga nggak bisa digunain of the start Lord yang ketiga boys dipercepat oleh pemain-pemain dari tim Onyx coba untuk melakukan zoning out narasi sudah datang di posisinya dan Lord berasa untuk diamankan kembali dari tim Onyx mundur ke bagian belakang sudah penjaga yang cukup kuat dan sepertinya satu nyawa akan diikhlaskan yaitu nyawa dari seorang Owen ini harga yang cukup mahal penyerangan akan susah banget untuk dilakukan oleh tim Onyx Lordnya dia hadir immortalnya pecah ganti winter ganti bangga masih sempet kayaknya nih ganti inisiasi tidak ada dari tim Onyx yang akan tertutup ya Tenggit syatria sudah hilang Lordnya mungkin masih terkadapatkan tapi ini dia late game momen Israel game game yang kelima kali ini Sivek masih nampaknya mencari celah bagaimana membalikkan keadaan kebalikupan dari tim Onyx ya gimana Onyx perlahan tapi pasti udah mengejar ketertinggalan sebelumnya bahkan kali ditambah dengan charret mereka udah berhasil mengejebolin dua taruh di arah mid lane berusaha besar saja dari tim Bigetron dan Bigetron kalem aja guys kesalahan bisa membuahkan hasil yang fatal bagi tim mereka sendiri karena baik lagi yang dari tadi mereka lupakan adalah D-nya di benar-benar free hit dikasih hit terus dm itu besar pada akhirnya Bigetron banyak kehilangan momentum yang mereka lakukan Oh ini mau jahat nih Siveh mau jahat nih Siveh mau jahat Siveh mau flank-flank jauh nih kalem aja guys Siveh udah di bagian bawah udah kedua menit kurang akan ada Lord hadir kembali di lane of down Siveh bisa ditinggalin sendiri gua rasa kalau lihat tadi rapid boots di tangan seorang Siveh kah Oke butuh para kalau nggak salah dia butuh banget bongkot speed yang kenceng mungkin ya ya karena buat menghindari beberapa momentum dilakukan oleh ukra mungkin maupun efek slow yang jalan dari seorang Alpha Angela itu rapid boot untuk meminimalisir efek slow ya supaya enggak ini ya kalau diikat sama Angela bisa cepat lepas gitu dan sekarang kalau lihat permainan dari tim Onyx mereka bener-bener sabar banget mereka nunggu aja guys lalu mereka coba counter dengan serangan tersebut dan berkali-kali kontaknya kita yang dilakukan dari tim Onyx itu selalu berjalan kelima beluh detik lagi menuju Lord yang keempat ya ini manajemen ini harus bagus banget itemization kalau kita lihat nih arlotnya full defense kah full defense dominasi jadi Athena Blade Armor sampai immortalnya udah jadi sementara Alpha ini agak stanky stanky ini ada oracle di tangan ada brute force juga dan ada Hunter Strike yang jadi lebih mending diganti sama full item defense kasih untuk Alpha mendingnya nanti kalau winter udah diamankan oleh dan Kitty ya cukup ya cukup lebihnya item defense karena yang kita butuhin Alfa di live game adalah susah ya senjati ya senjati ya kenceng dan sekarang kalau kita lihat loading ke babai ini pakai keempat ya coba untuk diamankan terdiri getron mereka udah tetap di sekarang bagian lotnya kali ini apakah dari tim Onyx coba untuk menabrak keluar tersebut karena ini adalah momentum krusial bagi kedua tim ya satu mistake aja bisa terjadi fatal untuk kedua tim ya tapi bawahnya nggak di jalanin bawahnya kalah Injilannya mau nggak mau harus ke bawah dulu udah dikaiting Lordnya masih bisa kebanyakan seharusnya di bagian feed Lord gini bikin potion Bro ini biar damage masuk demikian lebih sakit emang lebih sakit tapi kan harus ke bagian depan nih masalahnya orang depan dari tim di getron sulit banget kayaknya buat ditumbangkan own dan sangat thank you sekali kalau kita lihat perbedaan gold seharusnya udah bukan masalah yang berarti ya untuk tim Onyx dengan perbedaan seperti ini ini tergantung setup tim masing-masing punya yang gimana kalau kita bakal melihat Lord akan coba dipegang oleh teman-teman dari tim bigatron gimana Onyx kali ini mereka bakal coba untuk mencari selama bagaimana mencapai kalau tapi lihat baik dilakukan dimana washi Paul cukup sekarang final saja konek bledding dead from CV kali ini berhasil dibatalkan boynya mengamu alamak mendapatkan nasib walaupun banyak pengorbankan nyawanya tapi langsung terkes masih masih bisa mundur narasi tersebut dimana di demikian sangat sangat sakit nampak ya bikin satu lagi hilangan momentum yang mereka punya rilu dominion tuh jangan sampai dn-minian ya adik-adik ini minyanya banyak banyak banget untuk diketahui oleh pemain pemain dari tipe tron penyerahkan sudah nanti kalau di aminian rasi dan bersama dengan CV ini pemain penting tapi boynya di sendirian ada retribusi ada bisa untuk digunakan banyak digunakan sudah wancar sedikit kita pemain sekaligus terendres ya konek dan kutipi mudahnya langsung tumpang es nanti mengincar target berikutnya waktu itu washi Paul washi Paul pasti keras kepala untuk mendapatkan lah gue nggak ada lagi fokus-fokus Lord aja sih guys buinya sebentar lagi aktif dan Owen mencoba untuk mengulur waktu obat tapi tapi baca selama banget ya guys jadi milik Onyx Prodigy Iya dimana kali ini washi Paul terjebak dan kita tawar jalan pulang pada akhirnya washi Paul banget itu bahkan dengan begitu cepat dan bolehlah bolehlah bagi bigatron beta Wow dibalikan keadaannya oleh tim Onyx ini dari bigatron menang jauh guys segalanya segi minion dari segi kita sering juga ya momen-momen di ini dari Onyx cuma bisa ngadalin mid aja guys washi Paul nggak ada 30 detik lihatlah kanan kiri masih utuh loh sumpah getron dan ini peran penting ada di tangan CV gue yakin bakalan balikin sih narasi harus pas banget buka Inferno buka Vengeance jadi orang paling depan dari tim Onyx Oh ini harus bisa di instan pick-off cukup udah tebel banget oklah enam lawan empat cuy juga karena baik lagi lot onyx wajib hati-hati ya area dari begatron beta Onyx modi cedulai panas lesia dibuka tapi lutvin mengolong lutvin malah tumpang di tengah-tengah tersifat pelotnya masih terlalu kuat di tengah-tengah tumpang guys tumpang CV 23 bahkan yang mertal ini pecah pilihan sifnya merta pas banget lusiknya gila Wow masih bisa menyamakan Wow bener kata gua gesia tinggal tinggal kufras sama Angela ya mana bisa bro mereka seratus dari nggak bisa guys nggak bisa kesini udah pasti fix menang begatron si yakin 100% bro cutie dan juga washi poli tambah jadi langsung ganti item rom ya kemenangan di depan mata coba untuk diulur sedikit sepertinya karena milionnya terhampat memang lain dua dan tuh ya ini bisa teranggungin aja bro tapi jauh nggak berbenan takpe langsung gagas ya asalkan shiftnya aja sih lima pemain down sepuluhnya nih ini yang dibagian oke lo ada lebih guys kaki di poskoy lebih kami ya lebih mencoba untuk menjadi seorang pahlawan alamaknya semengin semuanya dilakukan di kembali hadir tapi tinggal di doang mana bisa jauh ggwp ya sifat ya mantap cuy berani-beraninya ya gini oleh gimana cuy kalau udah siapa dilepas loh dan agak bukan juga ya guys ya aneh juga guys onyx gg lah buat begatron ya congratulations dan NT buat onyx ya jadi kita lanjut aja match selanjutnya next time guys bye bye champion ya buat begatron beta ya bye bye bye